Pak Erick sendiri sudah merasa memang dukungan publik itu ada. Ada, tapi saya nggak memabukan saya. Karena saya tetap percaya bahwa orang akan apresiasi karena kinerja saya, bukan karena pencitraan saya. Nggak capek, Pak. Nggak capek hati. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Sama saya, Jopo Sadewo. Dan saya, Steffi Maradona. Kita bertemu dalam program Klimas Kelarin Masalah Kita Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Pak Erick Thohir. Nggak perlu menikmati lagi. Nggak perlu kita jelaskan lagi siapa Pak Erick Thohir. Menteri BUMN dan juga sekaligus sekarang menjadi pejabat sementara untuk Menteri Koordinator Minkumarves. Untuk PSSI jangan lupa. Jangan lupa juga PSSI. Itu bukan sementara tapi yang itu. Wah, iya. Sampai 2027 loh. Iya, betul. Saking globinya, sorry, topik good, tinggal lagi. Pak Erick ini kemarin sempat jadi bahan pembicaraan luar biasa di publik mulai dari keberhasilan tim PSSI, transformasi BUMN, dan yang paling rame nih Pak, sempat rame jadi calon pres. Bakal calon pres. Nah itu Pak, kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya persoalan calon pres kemarin itu gimana sih Pak? Pak Erick disebut punya elektabilitas yang sangat tinggi. Pak Erick disebut ditempel dengan capres walaupun, itu akan bisa menang. Jadi faktor penentu kemenangan. Itu kan survei. Survei adalah sesuatu yang tentu menjadi introspeksi kita. Tetapi juga kita melihat itu aspirasi dari masyarakat yang saya lihat positif. Tadi pasti kan di dalam konteksnya survei itu keluar karena mungkin apa? Oh, tadi pemimpin yang tegas, korupsi di berantas, keberhasilan BUMN, sepak bola, dan lainnya. Menjadi sebuah satu survei. Nah hasilnya seperti itu. Tetapi kembali, itu tidak membuat saya menutup mata, terus saya jadi ambisius. Tidak, sejak awal kan saya bilang saya yang meninjak bumi. Bahwa saya itu fokus dalam pekerjaan saya karena saya tahu yang namanya survei itu bisa naik, bisa turun kalau kita lengah. Jadi saya fokus di kerjaan saya. Iya Pak, tapi kalau kita bicara elektabilitas, sepertinya bukan make up. Karena ternyata kalau kita bicara di publik, beberapa kali memang di sebelah kanan kiri saya bicara soal Pak Erick Thohir. Sampai kemudian saya juga lihat banyak balihu Pak Erick sama Pak Prabowo yang paling banyak. Kalau yang lainnya... Jadi kanan kiri berarti bukan saya masang kan? Iya. Iya, relawan lah. Relawan mungkin juga pihak-pihak yang memang suka melakukan gerakan. Dan ya itu kembali sama saya apresiasi. Tapi itu kan memang ya bagian dari masyarakat menunjukkan kecintaan atau dukungan atau support namanya kepada ya kami-kami. Artinya Pak Erick sendiri sudah merasa memang dukungan publik itu ada? Ada, tapi saya nggak memabukan saya. Karena saya tetap percaya bahwa orang akan apresiasi karena kinerja saya, bukan karena pencitraan saya. Sempat sangat ramai Pak di publik, Pak Erick bakalan jadi calapres beneran kemarin itu. Karena sempat beredar soal SKCK itu. Terlepas dari apa, Pak? Iya, dorongan relawan, dorongan partai. Terima kasih sama Pak Zul. Tentu itu menjadi bagian yang terjadi. Tetapi kembali hal itu hal yang saya rasa lumrah. Tetapi kembali bagaimana, kembali saya ingati lagi ya, saya nginjek bumi. Bukan sesuatu yang hal menjadi menutup mata saya. Saya tetap kerja kemarin. Saya menangkini Bapak Presiden di China, di Riyadh. Lalu pulang saya langsung kerja lagi untuk U17 dan lain-lain. Lihat saja di hal-hal yang saya sudah kemukakan. Jadi bukan sesuatu yang terlihat. Jadi saya autofokus. Tidak capek, Pak. Tidak capek hati. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Karena dari awal kan saya bilang bahwa saya harus tadi menginjak bumi. Dan kita tahulah, kalau kita konteksnya koalisi ini, ya kan kita tidak bisa menyetir koalisi maunya kemana. Saya mengapresiasi dengan partai politik yang mendukung saya. Tetapi saya tidak bisa memaksakan partai politik yang lain. Itu harus menjadi bagian. Dan tentu ya hasilnya apapun ya kita terima. Dan itu jangan justru gara-gara ini menjadi setback. Saya bermales-malesan. Saya istilahnya tadi apalah semua. Ya justru kembali kalau saya mesti nginjak, saya ikhlas, saya harus kembali kerja seperti biasa. Karena dari awal juga saya sudah bicara yang sama kok. Bahwa alternatif itu bisa saja terjadi. Saya sempat bercanda-bercanda jodoh. Kayak lagunya Afgan tidak akan kemana gitu. Ya rupanya jodohnya di rumah gitu sama istri saya. Pak Erick itu kan sempat menjadi pertanyaan ya. Kemarin Pak Erick kemana-mana sama Pak Jokowi. Ditenteng-tenteng Pak Jokowi. Kemana-mana diperkenalkan ke berbagai macam komunitas. Termasuk ke kelompok-kelompok relawannya Pak Jokowi dan segala macam itu. Nah dari proses-proses itu ada wacana entah itu isu atau apalah. Yang pasti dimunculkan bahwa karena Pak Erick kecewa dan sangat bernapsu untuk menjadi cawapres. Ujung-ujungnya dikabarkan sempat senggolan sama Gibran. Colek-colekan sama Gibran. Kalau di politik mungkin hal seperti itu hal yang sering dibenturkan. Tapi mana mungkin saya ingin kontraproduktif sama Pak Jokowi yang selama ini sudah membawa saya ke pemerintahan. Yang memberikan saya kesempatan melakukan perbaikan di sana-sini. Mau di pemerintah, di bola dan lain-lain. Dukungannya penuh gitu. Dan saya ini kan diberi kepercayaan bayangkan. Dihargain ketika saya menjadi ketua panitia perkawinan Mas Kaisang. Dan interaksi saya dengan Mas Kaisang dekat. Karena waktu itu ada persisolo, ada hal macam-macam yang kita lakukan. Apalagi ke Mas Gibran. Mas Gibran sendiri sebagai pimpinan daerah kita banyak berkolaborasi. Ada event, ada kegiatan. Kemarin U20, lalu sekarang continue ke U17. Dan saya konsisten itu. Jadi saya sempat dengar, saya terkaget-kaget. Tapi tidak adalah. Saya bukan tipe orang yang ingin menusuk siapapun dari belakang. Saya punya track record yang baik. Dan saya harus jaga itu. Jadi ya rumors-rumors terjadi. Saya tidak perlu panik. Karena saya merasa dekat. Dan saya tahu saya tidak melakukannya. Pak Jokowi masih nyaman kan? Insya Allah nyaman. Komunikasi dengan Mas Gibran? Baik. Kemarin saya WA beliau. Selamat Mas. Dibalas. Makasih. Mohon bimbingan. Mohon ininya. Welcome. Saya rasa fair lah. Dengan sebuah pihak ya, gini loh. Saya ini bukan tipe yang menghalalkan segala cara. Dan track record saya dari dulu pun jelas. Saya ini pekerja. Dan saya tidak pernah berpikiran hal-hal yang di sekeliling saya jadi negatif. Saya tidak mau menciptakan sesuatu yang negatif. Saya selalu ingin aura positif. Ini yang untuk berkaitan dengan politik. Saya nanya yang ini Pak. Pasca ini Pak Erick mau kemana? Jalan politik Pak Erick mau kemana? Loh gini. Kan yang namanya Mas Rosan. Itu sahabat saya dari kecil. Ya pasti saya dukung Mas Rosan lah. Sekarang kan beliau diminta jadi TKN. Saya harus dukung. Dan saya pastikan juga bahwa tadi saya tentu dengan kepercayaan yang diberikan. Ya tetap saya fokus dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Jadi sekarang mungkin akan fokus di pemerintahan? Hari ini? Ya. Karena memang itu bagian yang diminta untuk saya fokus. Karena ingat loh. Sekarang ini ada isu geopolitik. Ada pangan, energi yang naik. Pangan naik. Ada juga geoekonomi. Peran yang terjadi. Kemarin juga panas. Di Israel dan Palestina. Perlulah ada figur yang dipercaya yang fokus kepada itu. Dan ini menjadi konteks jangan sampai kita justru terlena. Dan saya sudah bilang yang namanya pemilihan umum setiap 5 tahun. Tetapi kan yang namanya Indonesia kan ratusan tahun. Jangan juga menjadi bagian yang tadi terbelenggung hanya periode 5 tahunan. Kembali ke BUMN berarti Pak. Nah sekarang Bapak sudah hampir mau selesai ya. Sudah 4 tahun berarti di BUMN. Bagaimana sampai saat ini sampai akhir Oktober ini kinerja transformasi yang berjalan di BUMN? Saya tidak bisa bilang berpuas diri. Pasti masih ada kekurangan. Tapi saya berterima kasih dengan tim saya yang solid. Dimana tim saya melakukan percepatan-percepatan. Pada saat COVID kita tidak tidur. Siang malam kita bekerja mendatakan vaksin. Kita cari juga obat murah untuk rakyat. Kita bikin rumah sakit waktu itu. Kita mentransformasi BUMN sehingga hasilnya kita lihat yang tadinya untungnya 13 jadi 124. Lalu naik ke 250. Dividen 80. Tapi itu belum cukup. Makanya kita dorong lagi sekarang BUMN bertransformasi lagi ke depan. Ada blueprint. Tantangannya kembali mensingkronkan atau mencari figur yang baik manusia. Dan juga sistem yang keberanjutan. Nah itulah kenapa di blueprint 2024-2034 kita lanjutkan itu. Kita jaga itu. Supaya si BUMN jadi benteng ekonomi nasional yang tetap kita bisa berkontribusi ketika suasana tidak seimbang. Seperti kemarin COVID kita bisa intervensi. Sama juga. Saya selalu bilang jangan sampai pertumbuhan ekonomi nasional ini akhirnya juga membuat kesenjangan. Kesenjangan antara kaya dan miskin. Kita harus intervensi itu. Sama kita bicara ekonomi syariah. Banknya nggak ada dulu. Makanya ini kan pertama kali selama sejarah kemarinan Republik Indonesia kita punya bank BSI. Masuk 10 besar bank syariah terbesar. Kita bicara ekonomi syariah tapi tidak ada finansial syariah kan sesuatu ya. Nah ini yang kita dorong. Apalagi sebagai tentu yang dipercayakan oleh Pak Wapre sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah. Saya harus melakukan hal-hal yang ini. Dan tidak cukup untuk BSI pun kemarin sebagai masyarakat ekonomi syariah saya ketua. Saya juga mendorong bersama BPKH, Gus Yakut untuk menyelamatkan bagaimana juga yang namanya Bank Moa Malat. Itu kita lakukan gitu. Dan Bank Moa Malat kita akan transformasi lagi. Supaya tadi ada kesimbangan ekonomi jangan BSI aja sendirian tapi juga Bank Moa Malat baik. Nah hal-hal seperti ini yang saya ingin BMN terus membangun ekosistem bersama private sector tapi perlindungan UMKM terjadi tetapi kita bisa mengintervensi ketika tidak ada kesimbangan. Transformasi BMN yang Bapak lakukan juga sampai masuk ke pintu Kejaksaan Agung. Ya kembali gini loh kalau kita mau bersih-bersih ya kita harus transparan karena publik ingin tahu apa yang terjadi. Dan kita keterbukan itu harus kita lakukan gitu. Dan yang namanya kita mentransformasi harus ada apa? People dan sistem, manusia dan sistem. Dan ada check and balance. Makanya sejak awal ketika saya bertemu KPK ya saya dorong yang namanya tadi pencegahan. Makanya laporan kekayaan harus dilakukan, laporan ini, laporan ini ya. Lalu juga dengan kejaksaan kita mau apa? Menjaga yang tadi namanya bersih-bersih BMN ini menjadi sebuah sistem. Bukan menangkep orang saja tapi sistemnya diperbaikin. Nah yang ini kita mau bahwa hal-hal yang positif ini kita bisa lakukan berkelanjutan siapapun pemimpin di BMN ke depan. Bersih-bersih BMN itu sangat menarik dan menjadi salah satu perhatian publik juga Pak. Yang jadi pertanyaan kita adalah apa yang dipunyai Pak Erick sampai berani melakukan itu? Ya, kembali. Karena kalau kita lihat kan pasti tampaknya. Saya nggak punya beban. Saya nggak punya beban. Seperti saya juga tadi bicara politik saya nggak punya beban kok. Ya ikhlas ya ikhlas gitu. Jangan dipikir saya kenapa-kenapa sama. Ketika saya bilang bersih-bersih sepak bola ya saya nggak ada beban. Kita lakukan gitu. Itu yang saya selalu jaga apa? Track record. Track record seorang Erick Thohir yang memang dititipkan oleh almarhum bapak saya, Haji Muhammad Thohir selalu bilang saya, kita harus menjadi orang baik. Itu beliau cantupkan. Orang baik seperti apa? Contoh, menghormati orang lain dulu sebelum kita minta dihormati. Nggak mungkin kita dihormati orang kalau kita nggak hormatin orang lain. Nah, figur-figur itulah, apa kata-kata itu yang meresap kepada saya. Kenapa saya selalu menjaga kebaikan itu terjadi gitu. Jadi Pak Erick berani melakukan gebrakan apapun, baik di PSSI, di BUF, dan segala macam, karena ya saya adanya seperti ini. Nggak ada takut. Dan saya tidak ada motif melakukan itu karena ingin sesuatu, waduh, pencitraan atau kekuasaan, tidak. Tetapi ketika amanahnya itu saya pegang, saya lakukan. Buat siapa? Buat kepentingan semua. Buat pencinta sepak bola, kepentingan masyarakat. Makanya kemarin ketika ada isu-isu sepak bola juga, oh ini nanti Liga akan rubah aturan hanya satu klub. Saya langsung bikin statement, saya bilang, nggak benar. Saya akan lawan itu. Kenapa tidak fair? Masa mau dimainkan-mainkan. Dan itu ada aturannya. Ketika ingin merubah aturan, harus ada persetujuan, kongres, dan lain. Nggak bisa sebuah individu melakukan hal lain. Termasuk saya, saya nggak mau. Salah satu isu yang paling disorot di BUMN sekarang adalah BUMN karya, Pak. Di sosmed makin panas juga sempat panas. Sampai sejauh ini bagaimana proses pembenahan yang dilakukan Bapak? Terutama terhadap vendor-vendor. Itu yang saya bilang, perlu waktu 2-3 tahun. Seperti kita memperbaikin yang namanya jiwa seraya, perlu waktu. Baru selesai nanti 2024 semester 1. Sebelumnya, ya 2020 kita buka. Artinya apa? Ya tadi yang namanya BUMN karya ini, oknumnya kita tangkap. Sistemnya kita perbaikin. Lalu restrukturisasi keuangan harus kita lakukan. Makanya perlu waktu 2-3 tahun. Nah, apa salah satu terobosan yang namanya pendanaan dari pemerintah PMN suntikan ataupun tadi dari Himbara, itu langsung ke proyek. Bukan ke korporasinya lagi. Misalnya, oh ini penugasan jalan tol titik-titik. Itu langsung tidak ke korporasinya. Karena korporasinya ini yang kita lagi perbaikin. Nah, hal-hal seperti ini, ya mohon maaf, ya perlu waktu. Tapi percayalah saya tidak melindungi siapa-siapa. Ya bahkan kita bicara waktu itu sama Komisi 6, panggil juga individu-individu yang bertanggung jawab sebelumnya. Karena hal ini banyak kasus lama. Kasus 2016, kasus ini, kasus itu yang menurut saya ya menjadi tentu beban hari ini. Tugas, sekarang tugas Bapak juga ketambahan. Karena Pak Opung, Pak Luhut sedang dirawat. Kita harap, kita berdoa semoga tepat sekali. Ya, saya berharap Pak Luhut segera kembali. Saya melakukan transisi saja ketika beliau tidak aktif. Bagaimana tugas-tugasnya? Wah, berat. Berat, berat. Ini tadi saya baru rapat dengan para menteri terkait. Ada tujuh menteri. Ada Pak Sandi dari para wisata, ada Pak Basuki PUPR, ada Pak Harifun Tasrif dari SDM, dan ada lain-lainnya. Ya, sama isunya, sama BUMN kita harus dorong percepatan. Karena apalagi ini kan lintas menteri. Tetapi banyak sekali program bagus yang saya ingin lakukan terobosan. Seperti kemarin bicara mengenai PPRES, peraturan presiden mengenai e-games. Yang saya selama ini mengganjel e-games ini kok seperti di monopoli. Ya, dalam arti semua produk luar negeri. Nah, saya mau intervensi bahwa e-games ini harus ada perlindungan game lokal, tetapi game luar negeri bukan kita istilahnya kita tutup. Bukan, tapi kita harus fair play. Dan harus sama-sama ada pembangunan kesingambungan. Karena kita nggak mau jadi hanya market saja. Sisi lainnya juga bagaimana polusi udara di Jakarta. Itu masuk juga di portfolio itu. Makanya kita dorong penggunaan transportasi publik. Penggunaan kemarin sudah Garuda pakai aftur, pakai biodiesel Pertamina. Kita dorong juga mobil listrik, dan lain-lainnya. Ini supaya kemarin udara kota besar seperti Jakarta atau kota besar lainnya akan lebih terjaga lagi, lebih baik lagi. Ya, banyak hal yang memang saya sedang beradaptasi di Kemenko. Ya, tetapi inilah amanah yang memang tadi saya berterima kasih kepercayaannya kepada Pak Jokowi dan semua menteri yang bisa mendukung. Karena tadi saya tekankan, sukses dari sebuah Kemenko ya tidak mungkin kalau kementeriannya tidak saling dukung. Pak, ini sebenarnya pasti ingin ngobrol panjang, Pak. Tapi waktunya mepet. Tapi terakhir saya punya ini, Pak. Nanti diundang lagi, Pak. Iya, siap. Tapi saya bisa pertanyaan. Sebulan dua kali boleh, Pak. Kita angkat isu-isu dong. Pak, tapi ini terakhir, Pak. Saya minta tip. Pak Erik kan banyak sekali digemari millennial. Padahal secara umum, saya jauh lebih muda. Secara ketampanan, saya jelas. Sebelas, dua belas, lah. Ya, appreciate. Lagunya merayu semua. Iya, Pak. Itu, Pak. Rahasia, ya, Pak. Ya, saya menjiwahi para millennials, ya, karena saya pernah seperti mereka, yang haus akan kesempatan. Yang haus juga akan tentu pembelajaran, ya. Saya juga percaya generasi muda ini adalah generasi yang baik. Selama kita, para mentor, ya, melakukan mereka dengan baik. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup saya, saya itu jadi dirut Republika umur 30. Saya jadi ketua perbasi umur 34. Artinya apa? Banyak figur yang bisa mendorong potensi saya. Kalau saya sendiri mendorong-dorong sendiri, mungkin nggak terbuka. Ya, figur itu ada Pak Adi Sasono waktu itu. Lalu ada Pak Sutyoso, ya. Figur-figur yang percaya kepada saya. Nah, sama, itu yang saya ingin jembati dengan para generasi muda. Ya, I'm here with you. Saya bersama kalian. Karena kalian masa depan kita. Sama, saya program di BUMN, kita intervensi. Banyaknya pimpinan BUMN di bawah 42 tahun. Ya, para PA, asisten saya, semua muda-muda. Saya dorong mereka untuk lebih baik. Dan mereka sudah mulai masuk. Kenapa? Ya, itu masa depan. Karena kembali, kita ini kan dikasih Allah SWT umur. Kita dikasih umur, kan. Emang mau segini terus. Ya, kan. Nah, artinya apa? Ya, kesempatan itu harus kita berikan kepada mereka. Dan saya percaya mereka bisa. Terima kasih, Sobat Republika. Demikian bincang-bincang klimaks bersama tamu istimewa kami. Klimaks ini apa? Kelarin masalah kita semua. Oh, kelarin. Bukan klimaks yang gitu, Pak. Semoga perbincangan ini bisa membuat Sobat Republika klimaks. Dalam arti, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, menjawab keingin tahuan yang lebih mengenai Pak Eric Thohir dan peristiwa-peristiwa. Abis ini kita bongkar-bongkar sepak bola, dong. Nah, itu dong. Terima kasih, Sobat Republika. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klimaks. Kelarin masalah kita semua.